Intro Dulu pernah tolak Luna Maya perangai asli Ibu Reino Barak dipocorkan Syahrini Dapur berita artis terkini Duster Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Rumah tangga dengan Reino Barak dan Syahrini akhirnya dibongkar Syahrini ungkap perlakuan asli dari sang ibu mertua Syahrini merasa bangga diberi perhatian khusus oleh ibu mertua Penyanyi Syahrini menunjukkan perlakuan asli ibu mertuanya yakni Reiko Barak pada publik Tak pelak artis yang akrab disapai jazz tersebut pamerkan sikap asli ibunda Reino Barak Semenjak dinikai pengusaha Reino Barak, Syahrini resmi menjadi mantu dari pengusaha Jepang yaitu Rosano Barak dan Reino Barak Kehidupannya pun berubah seiring berjolanya waktu Syahrini memilih untuk meninggalkan panggung hiburan Kini hari-harinya disibukan untuk menemani Reino Barak Dilansir banjarmosinpost.co.id dari Instagram pribadi milik Syahrini Pada hari Jumat kemarin, Inces mengunggah foto terbarunya melalui media sosial Instagram itu Inces kembali mengunggah foto OOTD namun kala itu dia membagikan foto saat dirinya memakai Baju pemberian dari Reiko Barak Tak ayal Syahrini mengatakan bahagia karena diberi perhatian khusus oleh sang ibu mertua Apalagi warna baju pemberian Reiko Barak merupakan warna kesukaannya yakni warna ungu Matchly Matchday dengan memakai baju dari mama mertua yang tahu banget menantunya suka sekali Dengan warna ungu terima kasih mama tulis Syahrini Inces lantas memadukan baju tersebut dengan aksesoris penunjang seperti tas Hermes Hijab, jam tangan, kacamata, sendal hingga perhiasan Foto tersebut diambil saat Syahrini sudah berada di Singapura Ia berdiri sembari tersenyum tepat di tepi kolam renang Dengan latar belakang gedung tinggi dan langit biru Tak ketinggalan momen ini juga dimanfaatkan untuk promosi hijabnya yakni Fatima Syahrini Scarf Dan tentunya selalu memakai hijab ternyaman di dunia Ad Fatima Syahrini dipadu padankan dengan tas koleksi jaman dahulu kala Jumat Barokah untuk kita semua, Jumat Mubarak sambungnya Syahrini dan Reino Barak balik ke Singapura Penyanyi Syahrini kembali ke Singapura lagi bersama sang suami Reino Barak Setelah merayakan Hari Raya Idul Adha 2022 di Jakarta Kini artis yang akrab disapain ces tersebut kembali lagi ke Singapura Singgung pernikahan retage gara belum dikaruniai momongan Sosok ini bongkar rumah tangga Syahrini dan Reino Barak Karma buruk Kehidupan Syahrini pasca menikah dengan Reino Barak Memang kerap menjadi serotan Terutama jika menyangkut masalah keturunan Tiga tahun membina rumah tangga Syahrini dan Reino Barak belum juga Memperoleh momongan Keduanya pun sempat mengaku jika ingin menunda untuk memiliki anak Namun belakangan diketahui Syahrini Tengah menjalani program hamil di Singapura dan Jakarta Netizen pun dibuat penasaran soal kehidupan rumah tangga Syahrini Termasuk peramal Danny Darko Yang turut meramal nasib rumah tangga keduanya Danny Darko pun turut menyinggung soal kehidupan masa lalu Syahrini yang sempat dituding menjadi pelakor Dalam hubungan Reino Barak dan Luna Maya Seperti yang diketahui awal hubungan asmara Syahrini dan Reino Mendapatkan cibiran negatif dari netizen Pasalnya mentan duet Anang Hermansyah itu dituding merebut pacar Luna Maya Karena tudingan tersebut banyak netizen yang mengaitkan bahwa penyebab Syahrini dan Reino belum dikaruniai anak adalah karma Dari Luna Maya Dalam tayangannya Danny Darko juga membahas tentang beberapa komentar jahat yang dilayangkan untuk Pak Sutri tersebut Ia juga menambahkan bahwa persoalan belum dikaruniai momongan adalah hal yang lumrah Menurut saya ini adalah hal yang wajar Karena mendapat momongan itu bisa cepat dan bisa lama sekali Yang disebabkan oleh banyak hal Ungkap Danny Darko Ia juga mengatakan bahwa hal tersebut bisa diakibatkan Dari beberapa faktor dan banyak juga pasangan suami istri Yang mengalami hal serupa Bisa karena ditunda emang belum dikasih Sudah berusia tapi Usahanya belum membuahkan hasil Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan Kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak sambungnya Danny Darko juga turut mengaitkan masa lalu Luna Maya dengan pasangan tersebut Yang hingga kini masih disangkut pautkan Yang dilakukan pada Luna Maya kemarin dianggap merebut saat masih pacaran Dan apakah ini adalah sebuah kejahatan Yang tidak bisa dimaafkan Padahal mungkin Luna Maya sendiri sudah tidak memikirkan akan hal ini tuturnya Ia akhirnya menegaskan bahwa Luna Maya tak ada hubungannya sama sekali Dengan masalah ini Jangan-jangan ini akan menimbulkan keretakan Namun sebenarnya tidak akan terjadi perceraian Bahkan sampai 2 tahun ke depan tidak akan terjadi apa-apa Ucap Danny Darko Justru Danny menjelaskan niat dan keinginan awal pasangan ini Yang malah jadi keterusan Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu niatnya ditunda Tetapi malahan keterusan dan pas program Malahan belum dikasih pungkasnya Malu banget pamer naik jet pribadi ke Bali Syahrini malah disentil cuma nebeng sama Irwan Musri Sebenarnya tajir gak sih? Syahrini kembali menjadi sorotan usai kembali ke Indonesia Terlihat sibuk sendiri dengan kegiatannya di media sosial Syahrini kerap membagikan kegiatannya di tiap kesempatan Meski sudah tak aktif sebagai penyanyi di tanah air Syahrini kini kembali jadi bahan gunjingan soal kemewahannya Istri Reino Barak itu terlihat memamerkan Tengah naik pesawat jet pribadi menuju Bali Siapa sangka jika Syahrini malah diisukan nebeng jet pribadi Dimilik suami Maya Estyanti Unggahan Instagram story Syahrini sangat mirip dengan apa yang dibagikan Irwan Musri Baik objek foto maupun waktu Hal ini membuat sang penyanyi dituding nebeng dengan suami Maya Untuk pergi ke Bali Terima kasih telah menonton! Terima kasih.